Saat hari pahlawan, siswa-siswi sekolah dasar negeri Tisno Negaran dua Probolinggo Jawa Timur menggelar aksi simpatik. Mereka membagikan 200 bungkus mangga ke para pengguna jalan. Tujuannya kembali menguatkan julukan Probolinggo sebagai kota mangga dengan seluk-beluk tradisinya. Pembagian mangga dilakukan dengan cukup unik, karena peserta mengenakan pakaian ala pejuang. Memperingati hari pahlawan, ribuan pengendara yang melintas di ruas Jalan Dewi Satika, Cawang, Jakarta Timur, kala itu diberhentikan oleh petugas kepolisian. Serinnya juga dibunyikan untuk mengimbau pengendara agar berhenti sejenak untuk menghendikan cipta bersama-sama. Lain halnya dengan suasana kantor penerbitan surat izin mengembudi di Satpas Kolombo, Surabaya. Di momen hari pahlawan, seluruh petugas pelayanan sim ini menggunakan kostum ala pejuang kemerdekaan. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk penghormatan sekaligus menyerap semangat para pejuang dengan tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.